Halo guys, kembali lagi di Gada Channel. Nah kali ini kita akan membahas bangunan atau gedung tertinggi di dunia. So, pasti tahu dong dengan zaman teknologi saat ini yang begitu canggih sehingga bisa membuat bangunan tinggi di dunia. Gedung tertinggi di dunia, salah satu hal yang bisa dibanggakan dari negara metropolitan adalah adanya gedung-gedung pencakar langit. Gedung yang mengjulang bak menembus langit ini menunjukkan kemampuan suatu negara untuk membuat gedung yang megah sehingga banyak yang berlomba membuat gedung tertinggi di dunia. Nah guys, kita akan bahas tujuh bangunan tertinggi dunia. Pantangin terus channel kita, jangan lupa like, komen, subscribe dan klik tombol lonceng agar dapat notifikasinya untuk video terbaru kita. Selamat menonton! 1. Burij Khalifa, Uni Arab Emirat Gelar gedung tertinggi di dunia ditempati oleh Burij Khalifa yang berlokasi di Dubai, Uni Emirat Arab. Burij Khalifa memiliki tinggi 828 meter dan terdiri dari 163 lantai. Pembangunannya berlangsung selama 5 tahun, dari Januari tahun 2004 hingga Oktober tahun 2009 dan diresmikan pada tahun 2010. Burij Khalifa adalah bangunan tertinggi di dunia yang pernah dibuat oleh manusia. Dimulai dari melewati ketinggian Taipei 101 sebagai bangunan tertinggi di dunia pada tanggal 21 Juli tahun 2007. Pada tanggal 12 September tahun 2007, Burij Khalifa berhasil melewati ketinggian CN Tower sebagai struktur bebas tanpa tertinggi di dunia dan pada tanggal 7 April tahun 2008 struktur tertinggi di dunia dari Menara Kevli TV yang berada di Belancat, North Dakota, Amerika Serikat berhasil dilewati. Struktur tertinggi yang pernah dibuat oleh manusia, Menara Radio Warsawa 645,4 meter, 2.120 kaki, dibuat pada 1.974 namun runtuh pada saat renovasi pada 1.991 berhasil dilewati pada tanggal 1 September tahun 2008. Di dalam gedung ini terdapat kantor, hotel, residencial sehingga bisa menampung hingga 35.000 orang. Untuk kamu yang ingin melihat pemandangan Dubai dari gedung yang bergaya neo-futurism ini, kamu bisa mengunjungi de-observasi. Deknya terbagi menjadi dua. Pada tahun 2010, dibuka dek pertama yaitu, at the top, dan berdiri di ketinggian 452 meter. Namun kemudian rekor dek tertinggi ini disabat oleh Canton Tower yang berada di China. Akhirnya dibukalah dek kedua di Burij Khalifa yang disebut, at the top sky, yang berada di 555 meter. Hingga saat ini, at the top sky, adalah de-observasi tertinggi di dunia. 2. Tokyo Sky Tree Gedung tertinggi di dunia peringkat 2 adalah Tokyo Sky Tree yang berada di Tokyo, Jepang. Tokyo Sky Tree memiliki tinggi 634 meter, 301 meter lebih tinggi dibandingkan Tokyo Tower yang sebelumnya mendapat gelar sebagai gedung tertinggi di Jepang. Di dalam Tokyo Sky Tree terdapat pusat perbelanjaan, akuarium, planetarium, dan gedung perkantoran yang terdiri dari 31 lantai. Tak hanya tinggi dan fungsional, gedung ini diklaim dibuat dengan teknologi anti-gempa dan bisa menyerap hingga 50 persen guncangan. Hal ini terbukti pada saat terjadinya gempa bumi pada tanggal 11 Maret tahun 2011 di Tohoku. Tidak ada kerusakan yang signifikan pada struktur gedung.